Hey, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue dan semua mat. Di video kali ini, gue mau bacain treat horror dari Kaskus dengan judul Kejadian Horror di Bioskop 21 Jogja. Langsung saja kita ke ceritanya. Ini kejadian sudah lama. Sekitar setengah tahun yang lalu. Cerita ini beneran. Dan ini dialami sama teman kuliah saya sendiri. Jadi ceritanya begini. Kalian semua yang di Jogja pasti tahu Bioskop 21 ini. Yaitu Bioskop 21 yang ada di Jalan Solo. Nah, itu dulu adalah bekas hero yang kebakaran dan memakan banyak korban. Terus lama didiemin dan setelah itu baru dibakai buat Bioskop. Ini kejadian dialami sama teman saya sendiri. Langsung saja. Jadi, waktu itu mereka iseng pengen nonton film di Bioskop itu. Mereka nekat mengambil jam tayang jam 12 malam. Saya gak tahu tepatnya jam berapa, tapi yang jelas mereka nonton di kloter terakhir. Gila juga ya mereka? Mereka cuma berempat. Setelah mereka mendapatkan tiket, mereka langsung masuk ke gedung teater. Mereka langsung nyari nomor kursi sesuai dengan yang ada di tiket masing-masing. dan saat ketemu, kursinya udah didudukin sama orang lain. Terus semua kursi juga udah penuh. Gak ada kursi kosong. Lalu mereka, yang berempat tadi, keluar buat nanyain sama petugas. Salah satu teman saya nanya sama petugas. Mas-mas, kok kursinya udah penuh semua? Gimana nih? Petugas pun menjawab. Penuh gimana, mbak? Orang yang nonton jam sekarang cuma kalian berempat kok. Terus siapa orang-orang yang di dalam teater empat mas? Kok kursinya udah penuh semua? Lalu petugasnya bilang, Oh itu. Udah biasa mbak kalau malam jam segini, emang suka kayak gitu. Tapi kalau gak diganggu, mereka juga gak ganggu kok. Dan mereka berempat, cuma bisa diem dan udah gak bisa ngomong apa-apa. Mereka langsung gak jadi nonton. Bisa-bisa malah main film horror beneran. Setelah itu, mereka langsung ngacir pulangnya. Saya yang diceritain aja sampai merinding. Jujur ini kejadian beneran. Selanjutnya, selidik punya selidik. Ternyata, dibalik semua kejadian di 21 yang ada di Jogja itu, ada hubungannya sama angka 4. Temen saya kejadian pas cuma 4 anak. Banyak postingan yang juga nyebutin kalau mereka juga ngalamin cuma ada 4 pasang. Sama, itu juga cuma berempat. Kejadiannya juga terjadi paling sering di teater 4. Kejadian kebakaran jam 4 pagi, bulan 4. Korban yang gak ketemu berjumlah 4. Gue jadi merinding sendiri nih. Selanjutnya, kita bacain komen-komen yang ada di bawahnya. yang bikin merinding kayaknya malah komen-komen dari yang baca ini. Dari Cute Boys. Salah satu korban itu temen kos aneh kan? Kamar kosnya sengaja dikosongin 2 bulan karena dia meninggal saat peristiwa itu masih nempatin kamar itu 1 bulan. Jadi, 2 bulannya dikunci. Malam hari di kos saya sering kedengeran orang merintih dari dalam kamar. Kos aneh dulu di Gondola Ayu Lor dan aneh kuliah di Atmajaya Fakultas Hukum. Kalau gak percaya datengin aja tuh kos dan tanya sama yang punya kos. Namanya Pak Herbudi. Dari Aqua TK. Ini kejadian bulan Juli 99 seingat saya. Dulu saya masih awal kuliah di UPN. Miris banget itu. Korban ada belasan terus beberapa bulan setelah kejadian itu banyak suara-suara aneh dari reruntuhan. Dan kalau gak salah info itu baru dibangun lagi 2009. jadi 10 tahun lebih. Saya kalau ingat kejadian itu miris banget. Saat itu jam malam ada ratusan yang ada disitu dan kejadian berlangsung dengan cepat. Yang terbakar hidup-hidup ada 11 atau 12. Nah sisanya kebanyakan keracunan asap. Entah gimana langsung pada dibawa ke Panti Rapih dan Betesda. ada korban anak di Rektur Betesda juga dan kekasihnya saat itu. Oh iya kalau Empire yang kebakar itu tidak ada korban jiwa karena kebakaran jam 4 pagi sedangkan Regen kalau gak salah ingat jam 9an malam. Ya ini dari Sawir27 Kamu mending cuma orang kalau aku parkiran di basement penuh padahal nonton yang midnight. Orang udah pada pulang semua tuh. Selainnya dari Ignezel Bener kan temen saya juga pernah ngalamin dia juga nonton yang midnight. Ceritanya gini dia nonton sama temen-temennya Masuk deh ke ruangan Sampai sini masih aman-aman saja Terus pas di tengah-tengah film temen saya kebelet mau pipis Nah dia ke kamar mandi sendirian Sok berani dia padahal cewek Pas sampai di kamar mandi dia ketemu sama mbak-mbak klinik servis yang lagi bersih-bersih Mbaknya lagi hamil gede Mbak-mbaknya itu disapa sama temen saya Mbak udah malem masih kerja Tapi mbaknya gim aja Yaudah temen saya masuk saja soalnya sudah kebelet Pas temen saya selesai pipis Mbaknya tadi masih ada Dan ditanyain lagi sama temen saya Mbak seragamnya ganti ya sekarang Biasanya bukan yang kayak gitu Secara temen saya hobi banget nonton disitu Jadi apal banget dah Lagi-lagi mbaknya dimaca Yaudah temen saya balik lagi ke room Selesai selesai nonton dia salah satu korbannya saya diceritain jadi merinding banget gue jadi merinding juga nih Selanjutnya di Dit 507 Gini kan awal dulu setelah kebakaran banyak kejadian jenggal Di depan gedung ada yang jual ayam bakar Nah tengah malam jam 11an ada cewek order Dia bilang Mas beli ayam bakar yang gosong kayak saya Awalnya abangnya yang jual gak merhatiin mbaknya Setelah lihat itu dia kaget Ternyata mbaknya gosong Kata abang-abang berdagang ayam bakar dan penyet di depan Empire dan Hero sebelum sekarang jadi 21 Dulu banyak yang mati Selanjutnya dari Hamawerang Saya jadi saksi mata kan waktu kejadian tahun 99 itu Kasian bener orang Kasian bener korban kebakaran karena pihak manajemen saat itu malah lebih mentingin nyelamatin mesin poker di lantai bawah daripada pengunjung bioskop Soalnya dulu tempat itu jadi tempat judi terselubung karena bakingan cukup kuat Belakangnya ada komplek balapan banyak pensiunan polri kan wong saya lihat sendiri mereka rame-rame ngeluarin mesin peralatan judi dari dalam harusnya tembok-tembok di jebol jadi banyak nyawa yang terselamatkan Selanjutnya dari IG Kan ANN ANE ANE Saya jadi takut kalau nonton film horror disana Ntar jadi seperti kok coming soon Emang sih itu kan tempat emang agak gimana gitu Saya juga dulu denger dari temen saya yang tinggal di belakang Twenty One Kalau ada anak cewek dari Jakarta pengen lihat itu bioskop Eh taunya dibikin blank kan Jadi si cewek melihat kalau Twenty One itu kuburan aja Padahal bangunannya kan megah banget Nah tuh cewek tanya sama orang-orang sekitar situ Kalau Twenty One itu sebelah mana Nah orang yang ditanya tuh bengong Lah dijawab lah Lah itu mbak Twenty One nya emang mbak gak lihat ya Si ceweknya bingung Loh tadi itu yang saya lihat kuburan Terus diceritain dah sama tuh orang ke cewek tadi Tentang sejarah sebelum Twenty One Dan langsung takut cewek itu Sekian video dari ini Kalau kalian penasaran untuk fotonya Atau tempatnya kayak benar Silahkan cari sendiri di Google Bioskop Twenty One Jogja Di Jalan Solo Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol bell Biar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya Bye Bye